selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu kombinasi rangkaian kontrol motor stepper dengan counter digital sehingga pada putaran ke 100 motor akan berhenti dan tampilkan putaran motor pada 3 buah segment segment disini saya menggunakan IC L293D yang fungsi untuk mengendalikan motor DC dengan rangkaian TTL untuk output dari L293D saya sambungkan dengan motor bestapper dan untuk inputnya saya sambungkan dengan IC4017 yang merupakan DKD counter kita menerima clock dari NA555 ketika Kino tambahkan logika 1 dari clock NA555 dan diteruskan ke L293D maka motor akan berputar 90 derajat ketika K1 mendapatkan logika 1 maka motor akan berputar 180 derajat dan K2 mendapatkan logika 1 maka motor akan berputar 270 derajat setelah satu putaran penuh maka diteruskan ke K4 K4 akan diteruskan ke counter untuk memberikan sinyal bahwa motor telah berputar 1 putaran penuh dan untuk resetnya kembali ke K0 K4 saya sambungkan dengan MR sebagai reset disini counter 1 sama seperti soal nomor 1 yaitu monos nabil dan counter counter untuk menghitung 0 sampai 9 pada satuan bisa menekan ke pangnet semua seperti counter 2 juga untuk 10an yaitu menghitung dari 0 sampai 9 juga sehingga pada counter 3 akan menghitung 1 dan resetnya pada NI55 sehingga tidak menghitung clock ke 4.11 sehingga motor akan berhenti pada hitungan ke 100 cara kerjanya seperti ini untuk mempercepat putaran coba kita ubah potensilnya jadi penuh 10 akan 9 dan akan menajukan ke puluhan dan ketika 99 akan menjadi 100 motor akan berhenti itu dikarenakan ketika 1 maka counter 3 menghitung sinyal ke reset sehingga NI55 akan berhenti menghitung clock ke IC4017 sehingga motor akan berhenti pada hitungan ke 100 sekian untuk jawaban saya jika ada salah kata atau kekurangan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir terakhir terakhir